Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini masuk lagi 1 unit iPhone XR untuk warnanya ini saya kurang tau cuman untuk kapasitasnya disini 64GB kita coba buka dulu saya kemarin belinya itu di Aastor Aastor 168 di topopek di harga 4 jutaan aja tapi ini ada minusnya teman teman yaitu minusnya itu baterainya udah pernah diganti jadi keterangan baterainya itu strip gitu loh untuk packingannya kayak gini ya dipakein double wrap di lapen warna coklat nah ini nama tokonya Aastor 168 Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara oke coba langsung aja saya buka ya oke jadi disini dapet casing silikon auto focus kayak gini ini paling 10 ribuan terus untuk boxnya ternyata polosan kayak gini ada tulisannya iPhone ada logo Apple iPhone ini iPhone XR kalau dari gambarnya sih warna hitam coba langsung aja kita buka ya teman teman oke ternyata disini itu ada stiker IMEI sama stiker kapasitas HPnya jadi nanti ditaruh sini gitu kenapa nggak langsung aja gitu ya terus ada SIM tray ejector terus buku-buku manual ini nggak terlalu penting untuk HPnya disini warna hitam teman teman ternyata oke taruh sini dulu terus ini ada kepala charger ada kepala charger kaki tiga kayak gini ini pasti KW sih full set OM terus dapet handset sama kabel data lightning kayak gini kalau apanya itu full set OM teman teman udah dijelasin juga di deskripsinya sekarang saya rapiin dulu dan kita lanjut ke HPnya disini di plastikin teman teman kayak gini seperti biasa ya ada stikernya terus disini juga ada namanya ini Miftahul mungkin udah dicatat ya ini buat Miftahul kayak gitu oke untuk layarnya ini baret ini baret kayak gini kita cek aja dari fisiknya dulu dari atas disini masih mulus samping kiri samping kanan ya samping kanan juga mulus di bawah masih mulus samping kiri disini mulus juga terus bagian bawah disini banyak lecetnya cuman ya biasa di ring kamera kayak gini lecetnya kalau di bagian bawahnya sini backdoornya itu kayak ini habis jatuh ya disini ada lecet juga habis jatuh kayak gini kelihatannya nah untuk LCD-nya sendiri disini lumayan cuy ini baret ini baret terus ini juga baret baret kelihatan gak sih kelihatan ya tuh ini baretnya parah oke tapi untuk LCD-nya sih masih hori atau kita coba langsung nyalakan aja ya oke jadi ini adalah tampilan awal dari iPhone XR yang barusan saya unboxing dan disini saya sudah pasangin kartu muncul sinyalnya kita cek di trutonya ini juga masih nyala ya kayak gini masih nyala kita kembali terus kemarin tuh di deskripsinya juga bonus tempered glass tapi ini cuman casing aja kita cek di pengaturannya dulu di umum mengenai nah disini dari 64GB ini yang tersedia tinggal 52GB aja terus untuk nomor modelnya disini LLA ya regionnya LLA kita kembali dulu kita cek di bunyinya menurutku speaker nya itu agak semper temen temen tapi ya kalau volume agak kecil gak semper cuman kalau di ini digedein volumenya itu kedengeran banget sempernya bari dulu deh kita cek di baterainya loh disini baterainya kok 95% ya hmm gak tau sih kemarin itu belinya itu yang minus baterainya strip atau mungkin ini salah kirim ya hmm ini yang minus LCD barret kayak gini LCD barret ya gak masalah sih gak kira ini tuh baterainya strip terus LCD nya juga barret ini kalau LCD barret aja masih saya maklumin ya gak apa-apa untuk baterainya 95% nanti saya coba cek di trio tools nya ada yang pernah diganti apa belum kembali dulu kita cek di face ID nya temen temen atur face ID kita coba oke ini bisa masukin sandi nya oke kita coba face ID nya dulu ini oke ya masih berfungsi dengan baik cepet juga terus kita cek di kameranya aja untuk kameranya sih aman bisa dilihat ya disini pertama kali buka aja saya sudah langsung bilang aman untuk kamera potret kayak gini seperti biasa hasilnya kayak gini untuk kamera sih gak terlalu masalah ya cuman kalau iPhone XR itu gak ada mode malam kita coba di tes mikrofon nya tes 1 halo cek cek tes 1 halo cek cek oke untuk kamera depan mikrofon nya bisa sekarang coba yang belakang tes 1 halo cek ini juga ada paketan lagi temen temen ini HP Redmi oke untuk kamera depan belakang ini masih berfungsi semua aman mikrofon nya juga berfungsi terus untuk kecerahan nya kita coba turunin ini juga nyala sendiri ya berarti sensor yang disini disininya itu aman semua untuk wifi bluetooth itu juga masih oke kalau saya enter sih gak terlalu dicek juga gak apa-apa ya oke jadi menurut kalian gimana temen temen di harga 4,2 ini jadi itu di produknya itu ada variannya ada varian yang minus face ID itu harganya 4,1 terus yang minus baterai health nya service strip itu harganya 4,2 tapi saya gak lihat yang LCD barat kayak gini oke jadi menurut kalian gimana ini worth it tau gak di harga 4,2 dapet yang LCD barat cuman baterai nya masih oke silahkan komen di bawah kalau ada kurang lebih nya saya mohon maaf saya air dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih